Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat edukasi berbagi, disini kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa Ugris terkait kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami bahas dan kami jawab, diantaranya pertanyaan tentang hal-hal yang terkait dengan pembelajaran dan juga proses dilaksanakan di kelas maupun konsep kurikulum itu sendiri. Baiklah kita mulai dari pertanyaan pertama dari Saudari Alvionita Herawati dengan name 20420XXX. Jadi pertanyaannya adalah mengenai kemampuan siswa yang berbeda-beda, ada siswa yang di bawah rata-rata, sedang dan juga pencapaian tinggi. Apakah kalau memberikan soal sebagai penugasan atau remedial, itu juga dibedakan sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kami sampaikan bahwa memang iya perlu disesuaikan. Tapi kita sebagai guru juga punya standar masing-masing level yang intinya adalah tidak meregukan semua pihak jika terjadi penugasan dengan jenis tugas yang berbeda. Jadi intinya dibuat soal sama dengan level kesulitan yang disesuaikan kepada peserta didik atau siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan pemilihan dan penggunaan level diksi atau kosa kata yang berbeda. Jadi intinya soal bisa sama, tetapi diksi atau pilihan katanya tingkat kesulitannya berbeda-beda. Jadi lebih disederhanakan dalam kosa kata. Kemudian terkait pertanyaan yang berikutnya adalah dari saudari Sabrina Wimar dengan name 204204 sekian-sekian. Pertanyaannya, apa yang diharapkan dari penerapan kurikulum Merdeka yang mana belum bisa dibujukan oleh kurikulum sebelumnya yaitu K13 bagi peserta didik? Jadi intinya gini, pembiasaan penerapan karakter yang belum optimal itu yang menjadi permasalahan. Jadi masih ada teacher scientific learning yang masih mendominasi. Kemudian juga kemandirian siswa dalam penugasan dan proyek yang belum maksimal. Karena memang belum dibiasakan secara masif dan terstruktur. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah dari Nanda Deva Aciputra dengan name 204200 sekian XXX. Pertanyaannya, mengapa kurikulum di Indonesia itu sering berganti? Dan kenapa juga kurikulum di Indonesia sepertinya lebih menuntut kepada pelajar untuk berbuat lebih? Menurut kami, penggantian kurikulum itu sepertinya untuk memenuhi tuntutan zaman. Jadi idealnya kurang lebih kurikulum itu berubah setiap 10 tahunan. Kurikulum 2013 yang sudah berjalan selama 8 tahun memang meminta persiapan untuk diubah terkait dengan rasional atau banyak hal seperti alasan internal di negara dan juga alasan eksternal tentang kekinian. Tuntutan lebih banyak ke pelajar karena sesungguhnya kita memang berorientasi ke student-centered learning. Apa itu? Yaitu suatu pendekatan yang meminta siswa untuk melakukan student engagement atau pelibatan siswa yang berusaha dimaksimalkan oleh guru terhadap siwa dengan porsi yang lebih besar di kelas ataupun di luar kelas. Termasuk juga tentang konsep autonomous learning, kemandirian siswa dalam belajar. Baik itu jawaban untuk pertanyaan dari Mas Nanda Deva atau Saudara Nanda Deva. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dari Miss Desta Marta. Miss Desta Marta dengan NIM 2142XXX. Pertanyaannya ada beberapa ini. Yang pertama, efek apa yang akan dirasakan siswa dalam pengajaran kurikulum 2013? Jadi yang diharapkan adalah adanya perubahan mindset guru yang lebih menfokuskan pembelajaran kesiswa dengan aneka ragam model pembelajaran. Kemudian apakah kurikulum 2013 efektif untuk siswa? Maka bisa kami sampaikan bahwa sejauh ini cukup efektif, cukup lumayan. Hanya saja tuntutan kekinian yang meminta kurikulum itu diubah. Misalnya dengan adanya digitalisasi dan pembiasaan karakter lewat project based learning. Sebagai informasi, kuliah ini adalah kuliah Dwi Kurikulum. Jadi kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Kenapa Dwi Kurikulum? Karena para mahasiswa ini nantinya di pembelajaran, yaitu di sekolah, akan menghadapi dua tipe kurikulum yang sangat berbeda dalam karakteristik maupun dalam pelaksanaan. Meskipun sebetulnya ada beberapa hal yang bersifat melanjutkan. Baik, pertanyaan berikutnya adalah dari Saudari Wahyu Mulantari yang menanyakan tentang bagaimana caranya agar guru bisa benar-benar memahami kurikulum baru beserta komponen-komponennya agar dalam penerapannya dapat sesuai dengan hasil yang diharapkan. Baik, kami sampaikan bahwa apa yang pertama? Kita mesti memotivasi diri kita sendiri untuk mempunyai rasa ingin tahu dan juga kita memahami beberapa hal penting. Di antaranya adalah tentang kita memahami karakter masing-masing bagian dari kurikulum itu. Juga memahami dan menganalisa sintek atau sistematika yang akan dibuat. Jadi masing-masing sinteknya RPP, bagaimana sintek dari silapus bagaimana beda dengan yang kurikulum yang sekarang. Benda langkah ketiga adalah buatlah sesimpel mungkin. Apa yang kita kerjakan di sekolah untuk bisa dilaksanakan dengan mudah. Itu ya pertanyaan berikutnya datang dari Miss Lala Sepia Ningrum dengan name 2042 00XX. Pertanyaannya adalah kurikulum Merdeka merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning. Lalu apa saja yang menjadi keunggulan kurikulum Merdeka sehingga saat ini pemerintah menetapkan kurikulum Merdeka itu sebagai pilihan atau opsi yang ditetapkan di satuan pendidikan atau diterapkan di satuan pendidikan. Baik ada beberapa hal yang menjadi landasan. Yang pertama, karena di kurikulum Merdeka ini materinya sangat esensial yang diajarkan. Hanya materi yang esensial, yang penting-penting saja. Kemudian yang kedua, adanya keleluasaan dalam penerapan di kelas atau di sekolah. Yang ketiga, keleluasaan penerapan struktur kurikulum di tiap sekolah. Yang keempat, adanya integrasi penerapan proyek dan karakter siswa dalam pelaksanaan. Kemudian yang kelima, digitalisasi dan database dalam pengambilan keputusan. Yang keenam adalah efektivitas link and match melalui 8i di SMK. Demikian jawabannya. Lalu berikutnya, untuk saudari Rosa Twinova dengan nomor NIM 2042 00... Oke, pertanyaannya adalah, apa hal yang mendasari adanya perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013? Lalu mengapa kurikulum 2013 perlu diterapkan di Indonesia? Oke, jawabannya adalah yang pertama. Karena urgensi kekinian dalam perubahan kurikulum ke kurikulum yang terbaru. Kemudian yang kedua, menjawab tantangan zaman melalui persiapan peserta titik yang lebih kompeten. Yang ketiga, mengurangi tingkat masalah internal di sekolah seperti tawaran pelajar di berbagai tempat. Dan yang keempat, memberikan kemanfaatan yang lebih bagi potensi siswa untuk berkembang melalui beragam pembelajaran dan student engagement atau pelibatan siswa dalam kegiatan di kelas. Kemudian ada berikutnya pertanyaan dari saudari Dwi Handayani. Saudari Dwi Handayani dengan NIM 2042 00 sekian. Pertanyaannya adalah bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan kurikulum K13 yang berlaku. Oke, baik. Ada beberapa hal yang bisa dipersiapkan. Empat hal ya. Yang pertama. Jadi perencanaan pembelajarannya disusun sesuai dengan karakteristik dari kelas itu. Kelebihan dan kekurangannya. Sifat khasnya. Tantangan yang harus dijawab. Dan juga potensi untuk mengoptimalkan passion dan talenta masing-masing siswa di kelas. Lalu yang kedua, rancanglah sesuai dengan sintek yang diminta. Sinteks RPP itu bagaimana? Sinteks silabus bagaimana? Kalau kurikulum yang mendekat tentunya berbeda. Kemudian yang ketiga, buatlah catatan khusus pada setiap pelaksanaan pembelajaran sebagai bentuk refleksi dan pengembangan ke materi yang lain. Baik yang bersifat remedial maupun enrichment. Kemudian yang keempat, buatlah model pembelajaran yang benar-benar aplikatif. Beserta alat beragat dan juga digitalisasi pembelajaran. Saya kira itu ya, empat jawaban untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Saudari Syahda Erina Fedos dengan NIM 2042. Sekian-sekian, pertanyaannya adalah apakah efektif jika kurikulum merdeka diterapkan secara terus-menerus di suatu sekolah tanpa melihat perubahan yang terus terjadi setiap tahun? Perihal pembelajaran. Yang kedua, apakah guru merasa lebih leluasa atau santai atau memiliki banyak waktu luang sehingga sekolah mulai menerapkan kurikulum merdeka? Agak menyindir ya. Baiklah, kita lihat. Jadi jawabannya adalah, yang pertama, perlu dilihat dulu tantangan kekiniannya. Lalu bisa diadaptasikan ke pembelajaran. Baik itu melalui ragam model atau juga instrumen yang akan dipakai pada saat praktek penilaian. Jadi sebagai guru kita tidak boleh gaptek ya. Harus up to date dalam hal digitalisasi, dalam hal model pembelajaran, juga karya inovasi. Karena itu semuanya penting untuk pengembangan profesionalisme guru. Kemudian yang kedua, tadi yang kedua jawabannya adalah tidak juga. Jadi guru itu punya tugas evaluasi dan terus melihat potensi siswa untuk berkembang. Metode efektif yang terus dipakai silakan dipakai selanjutnya. Kemudian yang tidak efektif perlu diganti juga. Lalu kemudian membuat refleksi, mempersiapkan temuan untuk dibuat karya inovasi. Yang merupakan tuntutan kekinian profesionalisme guru. Jadi esensinya namanya guru itu tidak mungkin punya banyak waktu luang. Karena dari kurikulum jenis apapun, kalau guru itu berpandangan luas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga berpandangan cerdas untuk meningkatkan profesionalisme. Waktu luangnya sebenarnya sedikit. Karena dia harus apa? Harus perencanaan lewat apa? RPP, harus pelaksanaan di kelas. Setelah di kelas nanti dia juga melakukan penugasan dan harus juga memeriksa, mengoreksi, mengevaluasi. Jadi tugas guru itu memang complicated. Itu kalau ingin kita berkembang sesuai dengan profesionalisme guru. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Miss Dea Nurul Istiqomah dengan name 2042 sekian-sekian. Pertanyaannya adalah apakah kurikulum Merdiga sangat efektif digunakan saat ini? Baik, jawabannya. Untuk mesin sementara dari proyek pelaksanaan, kurikulum Merdiga ini semula namanya adalah kurikulum prototipe, lalu paradigma baru, dan sebagainya. Kemudian sekarang diberi labeling nama kurikulum Merdiga. Kurikulum ini sudah dilaksanakan by proyek di 140 ribu sekolah di Indonesia. Dan kita sedang menuju ke 100%. Mungkin hanya sekian perusahaan yang belum melaksanakan. Rencananya kurikulum ini akan terus di devisi sampai nanti tahun 2024. Dipastikan nanti sudah kelar insya Allah. Lalu pertanyaan dari Sinta Laily Diana dengan name 2042 sekian. Pertanyaannya adalah bagaimana sistem pelajaran dalam kurikulum Merdiga, terutama pada mata pelajaran bahasa Inggris. Pertanyaan cantik sekali ya. Baik, saya akan coba jawab bahwa dalam pembelajaran bahasa Inggris itu semua model boleh dipakai. Jadi mulai problem-based learning, project-based learning, inquiry learning, quantum learning, collaborative learning, dan lain-lain. Hanya saja untuk kekhasan bahasa Inggris, silakan juga sekali waktu digunakan genre-based approach. Silakan dipakai, dikombine juga tidak apa-apa. Atau genre-based dipakai pada saat lecturing atau pada saat ceramah. Lalu setelah ceramah, kita bisa pakai kombinasi yang saya sebutkan tadi. Sementara ini yang paling mendominasi atau yang paling keren itu kita menggunakan project-based learning. Misalkan untuk pembelajaran bahasa Inggris bisa dipakai untuk procedural text ya. Contohnya seperti itu. Baik, kita masuk ke pertanyaan dari Mbak Amalia Putri Zulfa. Dengan name 2042 sekian-sekian. Pertanyaannya adalah mengapa buku paket di K13 lebih sedikit informasinya daripada kurikulum sebelumnya, yaitu di kurikulum 2006. Oke, jawabannya. Jadi konten dan kedalaman kurikulum itu berbeda. Sehingga mempengaruhi juga konten di buku. Nah, terlepas dari itu semuanya, guru diberi keleluasan untuk membuat buku teks sendiri sebagai buku pengayaan maupun karya lain yang bisa digunakan di kelasnya. Nah, sementara itu ya penjelasan dari buku ahlis. Kita masuk ke pertanyaan dari Mbak Diana Elvira. Dengan name 2042.00 sekian. Apa saja problematika yang dihadapi guru dan siswa dalam penerapan kurikulum 2013? Oke. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah dominasi guru yang masih kentara. Jadi guru masih menggunakan teacher-centered learning. Jadi dominasi lecturing-nya masih di atas 60%. Sehingga perlu didobrak itu dengan menyiapkan siswa untuk lebih aktif di kelas. Artinya student engagement-nya muncul. Autonomous learning-nya muncul di situ. Kemandirian-nya muncul. Pelibatan siswanya muncul. Jadi ini sekaligus memberi ruang bagi guru untuk mencoba mencari inspirasi tentang pembelajaran yang menarik dan juga kolaboratif. Lalu yang kedua adalah kemampuan guru dalam memilih model yang tidak efektif. Artinya gini, setiap kompetensi dasar, kalau di 2013, setiap kompetensi dasar itu mempunyai karakteristik sendiri. Tidak semua KD bisa di problem-based learning-kan. Juga tidak semua KD bisa di project-based learning-kan. Itu artinya masing-masing karakteristik itu harus coba didalami oleh guru. Dan dia mencari model yang sesuai. Lalu yang lain adalah kemampuan guru dalam menerapkan model yang tidak dievaluasi. Artinya apa? Setiap kita menerapkan model itu mestinya kita punya ruang. Punya wahana untuk refleksi. Punya coret-coretan untuk melihat mirroring ke kita. Self-mirroring ke kita. Kita kurang apa? Kelebihannya apa? Harus meneruskan bagaimana? Memperbaikai yang seperti apa? Seperti itu kira-kira. Kemudian yang berikutnya adalah kemadirian siswa dalam belajar. Dan kreatif siswa yang tidak terekspos. Kemandirian ini perlu dibiasakan. Mungkin agak sedikit dibaksa. Dan ekspos dari kreativitas itu perlu diberi lahan oleh guru maupun oleh sekolah. Sehingga muncul ada istilah gelar karya siswa yang dilakukan mungkin. Tiga bulan sekali, enam bulan sekali, atau setahun sekali tergantung dengan kemampuan dari sekolah masing-masing. Untuk melihat ekspos kreativitas dari siswa. Pertanyaan berikutnya adalah dari Nabila Munakusuma dengan name 2042 sekian-sekian. Pertanyaannya, di K13 masih menggunakan rancangan pembelajaran yang berbentuk RPP. Sedangkan di kurikulum Merdeka menggunakan ATP. Pertanyaan saya, apakah isi format pada RPP dan ATP berbeda ataukah sama? Jawabannya, di kurikulum 2013, rancangan pembelajaran disebut RPP. Sedangkan di kurikulum Merdeka disebut modul ajar. RPP dan modul ajar, bedanya itu. Di kurikulum 2013 ada silabus. Sedangkan di kurikulum Merdeka disebut ATP. Alur tujuan pembelajaran. Jadi formatnya berbeda jauh, agak jauh terutama yang modul ajar. Jadi RPP di 13, modul ajar di kurikulum Merdeka. Silabus di 2013, ATP di kurikulum Merdeka. Kira-kira itu ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Aris Arianto dengan name 21429 sekian-sekian. Pertanyaannya, mengapa dibentuk kurikulum baru? Kenapa tidak diadakan perbaikan di kurikulum 2013? Jawabannya adalah, jadi kurikulum baru itu sesungguhnya adalah perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Hanya saja kekhasan masing-masing sangat berbeda. Misalnya konsep tentang link and match pada kurikulum 2006 itu sampai sekarang masih berlanjut. Dan disempurnakan jadi 8i, link and match-nya. Adalah proses bagaimana SMK bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian dalam pembelajaran di luar sekolahnya seperti apa. Dalam konteks ini adalah magang atau dalam K13 namanya PKL. Kalau dulu di magang itu punya konsep khusus di sini. Masuk dalam intrakurikuler. Kemudian jawaban berikutnya adalah, kalau kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka itu berisi beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, kurikulum Merdeka itu lebih fokus ke materi esensial. Materi yang esensial. Misalnya pada fokus ke proses pembelajaran. Kemudian metode yang interaktif dan kolaboratif. Assessment. Juga materi yang kontekstual. Kemudian yang kedua, struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Jadi ada alur kecepatan belajar itu disesuaikan dengan siswa masing-masing. Dan jam pembelajaran tidak dikunci per minggu tetapi per tahun. Artinya apa? Dari pihak kurikulum bisa leluasa mengatur untuk kebetulan guru dan siswa. Yang berikutnya adalah, tersedianya banyak perangkat. Teman-teman mahasiswa, teman-teman guru itu bisa mengambil perangkat berupa teks, modul ajar, ada asesmen, literasi numerasi, modul pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Berikutnya adalah tentang fleksibilitas guru dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini menfasiliti siswa untuk bisa mendapatkan, mengoptimalkan potensi sesuai dengan level masing-masing. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tentang, dari Bunga Ayu Lolita ya, dengan NIM 2412 sekian-sekian. Bagaimana caranya menerapkan sistem pembelajaran yang efektif di masa pandemi, di masa endemi? Oke, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, jenis kurikulum yang dipilih sekolah, itu akan menentukan persiapan pembelajaran guru. Baik itu kurikulum Merdeka, yang terdiri dari tiga ya, Mandiri Belajar, atau Mandiri Berubah, atau Mandiri Berbagi. Atau mungkin sekolah itu masih menggunakan kurikulum yang lama, yaitu kurikulum 2013. Nah, kalau memilih kurikulum 2013, maka persiapan akan berupa silabus dan RPP. Kalau kurikulum yang dipilih adalah kurikulum Merdeka, maka persiapan gurunya berupa ATP dan modul ajar. Jadi, paling tidak perlu dipersiapkan pembelajaran projeknya, pengenalan karakter dan profil pelajar Pancasila, mulai melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, mempersiapkan model yang kolah, kuratif, dan menarik. Serta alat beraganya jangan konvensional, tapi bisa dimikskan. Bisa konvensional, bisa juga digital. Jadi, intinya kita ini memadukan antara low-tech learning dengan high-tech learning. Kira-kira begitu. Baik, selanjutkan ke pertanyaan berikutnya tentang dari Mas Aris Arianto. Pertanyaannya, apakah di kurikulum Merdeka guru masih diharuskan membuat perangkat mengajar? Oke, pertanyaan bagus. Jawabannya masih disuruh, masih diminta, masih dianjurkan, masih diwajibkan. Tetapi harus disikapi dengan banyak hal. Seperti yang saya sampaikan tadi, jurus kurikulum apa yang dipakai oleh sekolah itu. Karena itu menentukan kompleksitas administrasi yang dibuat oleh guru. Untuk sekolah dengan pilihan Merdeka I, maka kelas 10 tidak perlu membuat administrasi Merdeka berupa ATP dan modul. Karena mereka hanya menyisipkan pembelajaran projek di RPP. Jadi, kalau pilih Merdeka I, berarti membuat apa? RPP-nya masih versi lama, tapi di situ ada contoh projek PJTL. Dan juga ada karakter pilih yang di situ, meskipun tidak dengan diksi profil belajar Pancasila, tapi dengan diksi karakter pilih atau penguatan karakter di RPP-nya. Kemudian, kalau memilih Merdeka II, yaitu mandiri berubah, maka sekolah dan guru perlu mempersiapkan ATP. Apa itu ATP? Alur tujuan pembelajaran. Dan juga modul ajar. Karena tidak semua mapel ATP dan modul ajar-nya dipersiapkan oleh pemerintah. Gitu ya, untuk mencapai pertanyaan itu. Baik. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, perangkat mengajar apa saja yang dibutuhkan guru dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka? Oke. Yang dibutuhkan cuma dua, yaitu apa? ATP dan modul ajar. Nah, karakteristiknya yang bagaimana yang saya sampaikan tadi di sebelumnya. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah modul ajar dapat digatakan sebagai padanan RPP? Pertanyaan bagus ya. Iya. Tetapi karakteristiknya lebih kompleks pada modul ajar daripada di RPP. Gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bunga Ayu Lolita. Dengan nim 21429 sekian-sekian. Mengapa capaian pembelajaran harus dirumuskan per fase? Jawabannya adalah karena tidak berlaku kelas, tetapi fase. Jadi di SM-A maupun di SM-K, fasenya adalah fase E dan F. Gitu ya, kira-kira jawaban pertanyaan saya untuk teman-teman mahasiswa di UBRIS. Baik yang semester 4 maupun semester kakak kelas ya tadi. Oke. Semoga bermanfaat dan memberikan persiapan pada teman-teman untuk bisa mempersiapkan diri menjelang magang berapa nanti ya. Seseorang programnya di UBRIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.